Intro Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba tes aplikasi security PC terbaru 6.1.3 Dan plugin terbarunya teman-teman di Redmi Note 10 Pro Saya penasaran nih bagaimana tampilannya Karena ada beberapa hal yang berbeda di Redmi Note 10 Pro ini Termasuk ketika kita menggunakan settingan GPU nya Itu di bagian setelan tambahannya itu ada hal yang menarik teman-teman Nah disini kita akan coba install ya teman-teman Seperti itu untuk aplikasi security nya Nah disini saya masih menggunakan aplikasi security bawaan ya Nah aplikasi security bawaan di versi 6.0.2.2.2.0.2.1.2 Ini sudah menggunakan bahasa Indonesia resmi Seperti itu teman-teman Nah disini kita akan coba install aplikasi security Dan sekaligus saya akan coba install aplikasi plugin layanan sistem nya teman-teman Oke langsung aja disini ya masuk kesini Oke dan disini langsung ke aplikasi Ini dia teman-teman sudah ada ya Yang pertama disini teman-teman urutannya install dulu aplikasi security nya ya Install aplikasi security nya Kita coba update Apakah bisa Oke ternyata bisa teman-teman ya disini aplikasi terinstall Oke disini kita selesai dulu Selanjutnya disini kita update untuk aplikasi service plugin atau plugin layanan sistem nya teman-teman Oke disini versi 9.11.04 ya Oke langsung aja disini kita ingin mengupdate Katanya berarti yang saat ini dipakai di Redmi Note 10 Pro ini versi di bawahnya teman-teman Oke langsung aja disini kita update ya Nah dia sedang memindai Oke teman-teman disini berhasil terinstall ya Kita coba lihat rinciannya Dan disini versi nya sudah di 9.11.04 Dan disini pada saat proses install Tidak ada kendala sama sekali Oke langsung aja disini kita Coba lihat ya Langsung saja disini ke aplikasi nya dulu Ya ini versi nya sudah berubah tentunya versi 6.1.3 Nah disini kita coba masuk dulu ke aplikasi nya teman-teman ya Kita klik Nah disini wah ini ada pembersih tuh ya Sekitar 900 MB-an Pembersih lanjutan disini banyak Kemudian di bawah disini ya ada game turbo Seperti biasa untuk video toolbox sudah dihilangkan di MIUI 13 Disini saya sepertinya menggunakan mode gelap ya Kita non aktifkan dulu mode gelapnya Nah seperti ini teman-teman Ini dia tampilan awal di Redmi Note 10 Pro Versi security terbaru 6.1.3 ya Oke kita coba lihat disini Di settingan tetap ya sama masih menggunakan bahasa Inggris Oke nah Selanjutnya disini kita langsung saja coba masuk ke dalam game turbo ya Kita clear dulu di resen aplikasi Dan kita coba lihat disini untuk game turbo nya Dia sudah berubah ya teman-teman Seperti ini ya Icon nya sama seperti di video-video sebelumnya di Poco X3 Pro Ataupun juga di Poco XNFC yang sudah kita update Plug in dan juga aplikasi security nya Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game turbo atau game space nya teman-teman Kita coba lihat Oke sudah berubah seperti ini keren Ya ternyata tampilannya sama saja teman-teman ya Mau di Poco XNFC, Poco X3 Pro, di Redmi Note 10 Pro juga tampilannya sama seperti ini Custom juga sudah ada ini Ya mantap tuh ya teman-teman Sama ya seperti ini Kemudian kita setelan tambahannya Nah setelan tambahannya seperti ini Kostumisasi mode Pro, mode klasik Nah ini yang membedakan Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC Ya dia ada fitur mode Pro, mode klasik dan juga ada kustomisasi untuk di bagian setelan tambahannya di bagian respon Usapan, akurasi pergerakan, stabilisasi ketukan seperti itu teman-teman ya Nah ini yang membedakan seperti itu ya Untuk di Redmi Note 10 Pro Seperti itu Dengan tipe Poco ya Nah ini yang membedakan Nah untuk di Redmi Note 10s saya belum tahu teman-teman Dia bisa dicek oleh teman-teman apakah sama seperti ini atau tidak Tapi kalau misalkan dilihat dari prosesor ataupun SOC Mediatek Dia tidak seperti ini Dan hampir sama seperti yang ada di Snapdragon teman-teman Seperti itu ya Oke mohon maaf teman-teman suara saya agak serak Sekarang soalnya lagi flu ini teman-teman ya Oke Nah kita langsung saja disini Tes game saja teman-teman Kita coba lihat apakah aplikasi security ini worth it ya Untuk di Redmi Note 10 Pro yang sudah di MIUI 13 teman-teman Seperti itu kita langsung saja tes Genshin Impact saja disini ya Kita coba lihat Apakah responnya sama seperti di Poco XC NFC Yang secara langsung itu sama untuk SOC nya 732G Oke langsung saja nanti kita masuk di gamenya teman-teman Oke teman-teman disini saya sudah masuk di game Genshin Impact nih Kita coba lihat ya Disini dia kedeteksinya di 39 sampai di 40 fps ya Nah oke ada musuh ternyata kita kabur dulu aja Kita kabur dulu aja teman-teman ya Kita kabur dulu aja disini Oke ada prem Uh mantap agak berat ya Oke kita lihat dulu disini ya Disini saya tanpa menonaktifkan aplikasi Joyose teman-teman ya Nah kita coba lihat disini ya Untuk di bagian setting kita coba lihat disini Kemudian ke setting Kita coba lihat disini dia bisa sampai 60 fps gak Oke Dia bisa ya sampai di 60 fps masuk setting Ini saya tanpa menggunakan atau tanpa menghapus Aplikasi Joyose ya Tanpa power stop aplikasi Joyose dia bisa di pengaturannya disini sampai di 60 fps Karena ada beberapa hal faktor ya sebelumnya itu Dia gak bisa sampai di 60 fps disini ya Meskipun game turbo nya itu yang terbaru Seperti itu Dan saat ini yang versi terbarunya Di versi 6.1.3 Di Redmi Note 10 Pro Poco X3 Pro Poco XNFC Dia bisa tanpa harus power stop Joyose Keren teman-teman ya Mantap Untuk grafik disini saya menggunakan Settingan semula saja Seperti ini ya Oke kita ubah disini menjadi 60 Seperti ini teman-teman Oke Selanjutnya disini kita exit Dan kita coba lihat Berapa fps dia dapat Oke Wah agak kewalahan teman-teman disini Untuk Redmi Note 10 Pro ya Main Genshin Impact Meskipun ya sudah menggunakan versi security terbaru Dan ternyata seperti ini ya Untuk performanya Nah beda dengan di Poco XNFC Meskipun sama-sama menggunakan SoC 732G ya Seperti itu Oke Ya Oh kewalahan dia sampai 20an fps Aduh parah ini teman-teman Dan memang disini Panas ya Panas Dan ya ini dia teman-teman Seperti inilah Ya Untuk hasilnya Yang ada di Redmi Note 10 Pro ya Seperti itu Oke selanjutnya teman-teman Disini kita coba lihat Untuk UI nya ya Nah UI dari game turbo nya Seperti ini ya Jelas ini sudah yang terbaru Dan disini ada tambahan Teman-teman ya Ada Genesis Crystal nih Ini ya Seperti untuk membeli Secara langsung ya Jadi pihak game turbo nya Langsung terdeteksi ya Nah disini kita Kalau klik Ini akan langsung menuju Ke alaman website Seperti ini Dan disini akan tersedia Nanti berbagai macam Ya ini langsung Masuk ke dalam Shop Nah Seperti kayak Crystal Membeli seperti ini ya Top up lah intinya Seperti itu teman-teman Oke ya Nah ini ada tambahan Langsung di game nya Seperti ini Disini di game turbo nya Ada Genesis Crystal Seperti ini Ini berbeda ya Kalau di Poco X3 Pro Juga Poco XC NFC Ini gak ada nih teman-teman Seperti itu ya Ya oke Itu mungkin teman-teman ya Disini terkait Update Aplikasi security Dan juga Update Aplikasi plug-in Layanan sistem Untuk Redmi Note 10 Pro Dan akhirnya disini Dia juga bisa Menggunakan Versi UI Terbaru Untuk game space Ataupun game turbo nya Seperti ini teman-teman Mantap ya Ini keren banget Teman-teman Seperti itu ya Oke mungkin itu saja Teman-teman ya Di video kali ini Bagi teman-teman yang penasaran Ya di Redmi Note 10 Pro Teman-teman juga bisa nanti Coba install saja Aman kok gak apa-apa Teman-teman Kalau misalkan ingin kembali lagi Mudah Tinggal Uninstall update saja Untuk si aplikasi security nya Masukin info aplikasi Kemudian Uninstall update ya Dan clear data Dan clear cache Seperti itu ya Cukup seperti itu Oke Terus ya mungkin ya Di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu lagi